Intro Selamat datang di Berita Arema dan Sepak Gola Pada lanjutan seri kedua BRI Liga 1 2021 Tim berjuluk Singoedan berhadapan dengan tim macan pemayoran Persija Jakarta yang digelar di Stadion Manahan Solo Tim Singoedan yang mengenakan jersi berwarna putih dan Persija Jakarta mengenakan jersi berwarna merah Pada awal babak pertama, tim Persija Jakarta langsung berupaya mengambil inisiatif penyerang Tim Persija Jakarta beberapa kali melakukan tusukan ke jantung pertahanan Arema FC melalui sektor kanan yang diinisiasi oleh Riko Simanjuntan Namun rapatnya pertahanan dari tim Singoedan membuat frustasi para pemain Persija untuk mencetak gol Tim Arema FC juga membuka peluang dengan memanfaatkan serangan balik yang efektif dari sektor kiri dan kanan Alhasil, pada menit ke-33, Singoedan berhasil mencetak gol melalui sepakan melengkung Carlos Cortes Unggul dengan skor 0-1 tidak membuat puas tim Arema FC Sebelum turun minum, beberapa peluang mampu diciptakan Rafli dan kawan-kawan Namun, kopahnya Duetian Mota dan Mamam Abdurrahman menjadi salah satu penghalang tim Singoedan untuk mencetak gol kedua Hingga turun minum, skor tidak berubah 0-1 untuk keunggulan Arema FC Sejak dibunyikannya puluit babak kedua, tim Macan Kemayoran langsung memegang kendali pertandingan Beberapa peluang dapat diciptakan oleh Persija Jakarta melalui Rezel di Heha Dusa Namun, tanggungnya lini belakang Arema FC menjadi salah satu kendala Persija untuk mencetak gol Memasukkan Kushida Hari Yudo pada babak kedua diharapkan mampu menembus lini belakang Persija Jakarta Namun, ekspektasi tidak seperti realita yang diharapkan Kushida harus rela mandi lebih cepat dari teman-temannya Akibat mendapatkan kartu merah pada menit 68 yang dinilai Wasit melakukan diving menjatuhkan diri Bermain dengan 10 orang membuat Arema FC harus bermain lebih ke dalam Ditambah lagi dengan visi Persija untuk menyamakan kedudukan Hal ini dimanfaatkan oleh Persija Jakarta yang unggul dalam jumlah pemain Persija melakukan bombardir serangan kepada jantung pertahanan Arema FC Sejak dikeluarkannya Kushida Hari Yudo Dan tim Singoedan hanya mampu mengandalkan serangan balik untuk bisa menciptakan peluang Drama pun terjadi pada menit 93 Dimana dianulirnya gol dari Marco Simic yang dianggap oleh Wasit telah terjadi pelanggaran terlebih dahulu Dengan demikian, Arema FC berhasil meraih poin penuh atas saudaranya sendiri Persija Jakarta Dengan hasil ini membuat Arema FC mengoleksi 12 poin dari 7 laga yang telah dijalankan pada kompetisi BNI Liga 1 musim ini Pada pertandingan selanjutnya, Arema FC akan menghadapi tim debutan Persija Raja Banda pada 23 Oktober 2021 pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat Nantikan update berita-berita tentang Arema dan sepak bola Salam Satu Jiwa Arema Sampai jumpa